Kita sedang melakukan perubahan yang sebesaran di bidang hukum dan hak asasi manusia, juga di bidang keemigrasian, sejalan juga dengan perlakunya KUHP baru setahun lagi dari sekarang. Itu sistem pemasyarakat kita mengalami perubahan yang cukup radikal. Apalagi kita meninggalkan sistem penghukuman yang kita warisi dari pemerintah Belanda dulu dengan KUHP baru yang betul-betul berjiwa nasional dan karena itu kita tidak lagi menekankan kepada pemindanaan badan, balas dendam, tapi kepada keadilan restoratif justis dan kemudian juga rehabilitatif kepada darapidana. Imigrasi pun juga akan mengalami kemajuan-kemajuan pesat. Pak Jokowi kemarin sudah menerapkan golden visa yang mempermudah orang asing yang melakukan aktivitas bisnis di negara kita ini. Dan dunia makin global, jadi diperlukan tenaga-tenaga imigrasi yang bekerja lebih efektif dan lebih efisien. Dan saya kira itu penting untuk direnungkan oleh para bisnawan dan saya spesifik mengatakan bahwa sebuah bangsa itu akan tertinggal dibanding masa lain kalau memang sumber kualitas SDM-nya rendah, meskipun mereka kaya akan sumber daya alam.